Halo, gue Ramen Girl. Sekarang gue lagi photoshoot 24x7 in Cotton Inc. Magazine, so keep on watching. Pastinya karena gue suka ramen, karena kalo gue suka Udon, mesti namanya Udon Girl. Sebenernya udah lumayan lama, 2003. Cuma orang tahunnya kan tahun lalu. Dulu gue cuma sekedar kayak, I uploaded a couple of demos to Soundcloud. And then somehow kayak the local hip hop community tuh catch up to that gitu. Di tahun 2006, akhirnya gue join, di-discover lah sama kolektif hip hop. Namanya Underground Business Club, disingkat UBC. And then mereka kayak bantu gue untuk nge-executive producing lagu pertama, which is I'm the Man. And then ya udah, keluar. Dan somehow kayak orang-orang suka dan everything just kinda snowballed from then on gitu. Gue, gue milih nama Ramen Girl. Karena gue emang milih, gue sengaja milih nama yang gak hip hop banget. Karena di tahun 2003 tuh hip hop tuh bener-bener masih kayak, itu era sebelum Rich Chigga gitu ya. Sebelum Rich Chigga, yang like Masih belum begini sekarang. Hip hop lokal tuh bener-bener kayak G-Boy, pake baju baggie, bagi gue skat gitu. Pake sepatu Air Jordan, pake snapback, dan mereka ngelakuin Dagi. Itu hip hop jaman dulu gitu tuh, at least di lokal. Gue suka hip hop, tapi gue kayak, ya I don't relate to that gitu. Gue pokoknya bikin lagu yang oke, terserah orang mau bilang itu real rap. Atau enggak, penting. Buktinya orang suka, mesej gue lebih nyampe gitu. Karena kan orang kan pasti akan lebih nangkep kan gitu, kalo lagunya mereka juga paham. Ya udah, I got my message across, gitu. I don't really care about labeling gitu sih. Pertama gue pasti liat, the musician itself itu emang bagus apa enggak. Bagus tuh maksudnya dalam arti, mereka nih beneran musician apa enggak. Kalo misalnya nih, gue, I'm just being blunt gitu. Kalo ada YouTube rapper yang nawarin ke gue, mau collab gitu. Ya you all know YouTube rappers tuh siapa aja. Gue kemungkinan besar enggak akan mau gitu. The thing is, I'm striving to be a real musician. Bukan cuma viral rapper atau YouTube rapper. Jadi gue akan ngeliat dari karya mereka, misalnya dari melodinya sendiri oke apa enggak. Ini musik emang beneran bikinnya serius apa enggak. Mereka punya message yang mau disampein apa enggak. Atau cuma sekedar gitu, cuma sekedar lagu gitu. Yang penting laku. Dan of course kayak orangnya sendiri gitu, klik apa enggak gitu. Tapi again, it all comes back to music scene menurut gue. Oh my god, live show pertama itu, to be honest, enggak banget. Ya wajar sih sebenernya. Karena itu pertama kali gue on stage, nampilin lagu gue di depan orang-orang yang they don't even know me back then gitu. Kayak siapa ini cewek? Megang mic buat apa, segala macem. Kayak gitu-gitu. Dan bawain lagu sendiri lagi. Maksudnya bukan lagu cover atau apa, bawain lagu sendiri gitu. Jadi mereka udah gak tau gue, mereka gak tau musik gue segala macem. Tapi gue embrace aja bodo amat. Dan yaudah dari situ sih gue makin-makin belajar kayak. Ya how to interact with audience. Terus bawain lagu tuh, jangan semuanya yang kayak api, 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 api gitu. Orang cape juga sih gitu. Disitu sih gue belajar sih. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye bye!